Intro Diakuinya tari joget bumbung bersama 9 tari lainnya oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda tentu membuat masyarakat Bali berbangga Bali dapat mengusulkan 9 tarian mewakili lebih dari 40 jenis bentuk dan genre tari Bali yang berkembang di Bali, Nusantara maupun dunia Budayawan Prof. Dr. Imadi Bandem mengatakan jika joget bumbung adalah salah satu tarian yang berhasil diusulkan dengan metodologi dan klasifikasi tari Bali sebagai tari wali, tari babali, dan tari bali-balihan Pengusulan tari Bali dilakukan dengan menampilkan keunikan tersendiri dari segi filsafat tari Bali itu sendiri Tari Bali berunsurkan siwam, satiam, dan sundaram yaitu logika, etika, dan estetika Unsur estetika dijelaskan bahwa tari Bali memiliki cara ngagem, tandang, tangkis, dan ekspresi yang khas dan berbeda pada masing-masing tarian Ya memang dari saya sendiri Keprihatinan saya memang bahwa joget bumbung ini bersama tari Bali yang lain Ya sebenarnya tari Bali sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda UNESCO pada tanggal 1-2 Desember tahun 2015 yang sidang UNESCO itu dilakukan di Windu, Inambia, di Afrika Selatan Jadi kita bangga sekali bahwa kita bisa mengusulkan Sembilan tari Bali itu untuk mewakili lebih dari 40 bentuk jenis, genre daripada tari Bali yang kita miliki baik yang berkembang di Bali sendiri maupun di luar Bali bahkan di seluruh dunia Kita kan tahu ada tari sangyang, tari baris gede lalu kita punya gambuh, punya legong punya tari calon narang, tari topeng, topeng panca, wayang wong Ini kita senang sekali bahwa metodologi yang kita ajukan untuk mengusulkan Sembilan tari Bali itu diterima oleh UNESCO bahkan sekarang akan dijadikan contoh oleh negara-negara lain untuk mengusulkan tarian mereka Nah, tari joget bumbung adalah salah satu di antara tari yang kita usulkan Nah, kita menggunakan metodologi klasifikasi yang disebut sebagai tari wali, bebali, dan balibalihan Nah, fungsi semacam itu memang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah Bali dan Listibia Provinsi Bali di tahun 1971 Jadi ada tiga jenis tari, fungsi tari Bali di Bali Satu tari wali, tari sakral yang dipentaskan di utama mandala dengan proses sakralisasi itu antara lain memang ada tari sangyang Sangyang itu ada kira-kira 55 jenis di Bali Kemudian tari rejang Rejang saja di Karangasem 52 jenis Bahkan baris gede itu adalah lebih dari 70-an sekarang Nah, tari wali itu yang kita usulkan Jadi rejang, sangyang gedari, dan baris gede Kemudian yang kedua adalah tari bebali Tari bebali itu adalah tari semisakral Semisakral itu tari klasik kesungguhnya karena menggunakan lakon Kita usulkan pada waktu itu adalah tari topeng pajegan Karena menggunakan lakon bebali sider karya gitu Lalu kedua kita usulkan pula tari gabuh Tari yang paling klasik Yang ini menjadi dasar semua tari Bali sesungguhnya Lalu kemudian ada wayang wong Jadi wali dan bebali sesungguhnya Kalau dilihat di dunia internasional Masih ada unsur sakralnya kedua-dua itu Nah, lalu kemudian yang ketiga kita mengusulkan tari bali-balihan Nah, tari bali-balihan itu antara lain tari legong kraton Itu kan satu puncak kreatifitas daripada tarian bali legong kraton ya Lalu kemudian yang kedua kita mengusulkan tari Drama tari barong kuntisraya Yang memang khusus diciptakan untuk wisatawan Tahun 1948 Lalu kemudian tahun Tari joget bumbung Nah, pengusulan ini tidak lupa Adalah pemerintah provinsi Bali Bersama BPNB BPNB itu kan Badan Pembina Nilai-nilai budaya Itu yang mengusulkan Dan juga kementerian pariwisata dan budaya pada waktu itu Nah, jadi Kalau sudah dengan lebih kan Kita sudah mengusulkan tarian bali itu dengan suatu keunikan tersendiri Keunikannya itu adalah Terlihat dari pertama filsafatnya Filsafat tari bali itu apapun bentuknya Tadi saya katakan badan ya Balai ya Balai Pembina nilai budaya Nah, jadi tari bali itu kan punya filsafat Yang disebut sebagai siwam, satyam, dan sundaram Logika, etika, dan estetika Nah, kemudian kita kembangkan di estetikanya dulu Yaitu bahwa tarian bali itu memiliki Agem Cara berdiri yang khas gitu Agem namanya Jadi masing-masing tarian itu beda-beda agemnya Gak khas sekali Lalu yang kedua Mereka memiliki Tandang Itu cara berjalan Yang berbeda-beda satu sama lainnya gitu Lalu yang ketiga Tangkis Itu namanya ritme angsel Namanya perubahan transisi Dan yang terakhir itu adalah Apa yang namakan tangkap ekspresi Tarian bali itu kan Hampir semuanya menggunakan ekspresi muka seperti seliat itu Nah, itu yang kita rumuskan Sehingga Mereka UNESCO itu dapat menilai Bahwa inilah keunikan daripada Tarian bali itu Lebih lanjut Profesor Banda menegaskan Ada beberapa jenis tari joget Yang ditemukan di bali antara lain Joget Leko Joget Gudegan Joget Tongkohan Joget Gandrung Joget Pingitan Joget Adar Joget Dewa Abuangkalah Dan Joget Bumbung Namun yang paling populer Adalah tari joget bumbung Yang termasuk Tari Pergaulan Dalam tarian ini Terdapat interaksi antara perempuan sebagai penari Dan laki-laki sebagai pengibing secara sensual Beberapa waktu terakhir Tari joget bumbung kembali menjadi sorotan Lantaran beredar rekaman pertunjukan seronok Jaruh dan cabul di media sosial Dalam rekaman tersebut terlihat penari secara vulgar Membuka auratnya yang semestinya tidak dilakukan di depan umum Pihaknya menyayangkan hal tersebut Karena melanggar filsafat dari Bali Dari segi logika, etika, estetika Dan nilai-nilai kepatutan yang mestinya dijunjung tinggi Oleh para seniman Sebagai seorang pendidik Profesor Bandem khawatir Pementasan joget jaruh di media sosial Dapat merusak moral generasi muda Sehingga perlu dilakukan tindakan pelarangan Terhadap pementasan tersebut Sekaligus mendiadakan penayangan kesenian itu Di seluruh media sosial Joget bumbung diperkirakan mendapat pengaruh Dari unsur-unsur kesenian luar lainnya Film-film yang menampilkan tarian romantis Yang beredar di mass media Sehingga lahirah joget bumbung yang seronok dan jaruh Karena penapsiran yang berlebihan Terhadap seni yang mempengaruhinya Terkait sederhana dengan apa namanya Pembicaraan kita mengenai joget bumbung itu Di balik kan memang banyak joget Joget leko, joget gandrung Lalu aja joget gudegan Ada-ada banyak sesungguhnya Tapi joget bumbung ini yang memang paling populer Paling populer gitu Jadi populer Ini memang tarik pergaulan Tari joget bumbung ini sebuah tarik pergaulan Antara laki-laki dan wanita gitu Memang mengandung unsur-unsur intim gitu Keintiman gitu Ya sering tersenggol sedikit sensual begitu kan Ya kalau bukan erotis kita sebut saja sensual begitu Tapi bukan memang Tari yang erotis dalam arti porno Tidak 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 ada dengan seksualitas itu Tidak ada sesungguhnya gitu Nah yang terakhir ini kan memang berkembang Di video sesungguhnya Di video atau di media sosial Itu yang memang kita sayangkan Karena ini kan Melanggar banyak hal sesungguhnya Tadi kan saya katakan Logika, etika, estetika Dari kesucian sudah pasti ya Dilanggar itu Dari logika itu sudah pasti Karena tarik apapun di Bali pasti memiliki kebenaran Ya kesucian dan kebenaran itu penting sekali Karena ada pakem tadi kan Ada pakem yang saya katakan Nah lalu yang kedua itu Etikanya memang dilanggar juga Gak saja kostum joget-joget di video jaruh itu kan begitu Kita sebut saja sebagai joget seronok gitu Ada orang mengatakan joget jaruh gitu kan Pakaiannya sudah dilanggar Sesungguhnya pakaian dari Bali itu kan etis sekali Ada etikanya kain, kabaya, gelungan yang mantap, makeup yang bagus Lalu kemudian mereka menari dengan senyum yang bagus Nah tapi sekarang kan yang saya lihat di video-video itu Bahkan pementasan langsung juga saya sering dulu lihat begitu Kainnya diangkat ke atas Sedikit di atas lutut bahkan Lalu dibelah sedikit Ketika mereka bergerak itu memang sensual itu nampak gitu Ini kan dampaknya kepada moral sesungguhnya Pendidikan anak-anak dan moral sesungguhnya Ini yang saya menjadi perhatian saya Sebagai saya pendidik di dalam bidang kesenian Sebagai guru Nah sulit sekali menjelaskan kepada anak-anak gitu Dan anak-anak pasti akan cepat sekali meniru Hal-hal yang memang mereka anggap ya aneh gitu kan Apalagi kira-kira ini joget bumbung ini Persoalan yang terakhir ini Banyak mendapat pengaruh dari kesenian dunia barat Ya film gitu kan Banyak sekali hal-hal yang begitu Nah itu Jadi ini sudah sedikit agak Cara menggunakan pakaiannya kurang serasi Padahal materinya bagus Pelanggaran yang bertentangan dengan kaedah tari Bali Paling banyak dilakukan pada unsur estetika Gerakan ngegol dilakukan berlebihan Dengan tempo yang cepat Gerakan ngebor yang sensual Dan gerakan angkuk-angkuk yang saling berhadapan Dengan pengibing Selain itu penari juga menggunakan baju kebaya Dengan belahan rendah dan kainnya Sengaja mecingcingan Jika terus terjadi pembiaran Pihaknya khawatir adanya teguran hingga pencabutan Pengakuan UNESCO terhadap tari joget bumbung Bahkan kemungkinan terburuk Adalah penolakan pengusulan kesenian yang lain Diketahui saat ini Indonesia Sedang mengusulkan gamelan Nusantara Dan lukisan kamasan Sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda Pihaknya berharap pemerintah Terkait bersinergi melakukan edukasi Kepada seke-seke joget Dan melakukan pelaporan terhadap akun-akun media sosial Yang mengupload tarian joget jaruh Yang paling banyak saya lihat pelanggaran Di bidang tari joget bumbung ini Adalah mengenai estetika Kan gerak tari ini Estetika itu gerak tari Kita sudah punya pakem ya Dilanggarnya apa? Dilebih-lebihkan Jadi ketika mereka berjalan Mereka berjalan itu angkuk-angkuk gitu Jadi angkuk-angkuk Apalagi kemudian dibareng oleh pengibing Pengibingnya masuk Lalu angkuk-angkuk di belakang Penari jogetnya Kan ini menunjukkan sesuatu yang Sangat-sangat kurang Apa nanya Kurang etis dari segi gerak seperti itu Lalu kemudian kan Apa nanya Pada waktu ibing-ibingan mereka sangat dekat lah Menunjukkan satu pergerakan yang Kurang enak ditonton oleh anak-anak ya Tadi itu yang saya katakan Kok angkuk bah di belakangnya Kan gitu saling Bahkan cium-ciuman yang sesungguhnya Bukan normal dalam tarian Bali Jadi disitu ada memang Ya pelanggaran estetika disitu Kalau saya simpulkan ini Berbahaya untuk kepentingan pendidikan moral kita Pasti Ya saya yakin gitu Karena tapi Kalau tidak ada pencabutan Ditegor kita Kan gitu ditegor Bahkan Kan kita malu pada dunia yang sudah kita promosikan Kita lestarikan Dengan itu kita mengharapkan orang wisatawan Banyak pergi ke Bali Kan itu istilahnya Nah satu yang penting diingatkan sekarang Karena Pemerintah provinsi Bali Pada tahun 2020 kemarin kan mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2020 Tentang Penguatan pemajuan kebudayaan gitu Yang seharusnya ini Sudah kita tindak lanjut nih Karena ini kan Akan melanggar perda itu juga gitu Nah jadi dengan demikian Serasa peran pemerintah Ya peran pemerintah lewat dinas kebudayaan Di samping mungkin nanti akan dibicarakan ya Keterlibatan Generasi muda Perbuatan tinggi Ini mutlah harus di Apa Dilibatkan dalam rangka meretas itu ya Jadi kekhawatiran kan memang seperti itu ya Jadi bisa saja Kemudian UNESCO mendegur kita Lalu kemudian Dan bahkan mungkin bisa menolak kemudian Pengusulan-pengusulan yang lain kan gitu Karena sekarang ini kan Indonesia sedang mengusulkan Gambelan 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 Nusantara untuk ditetapkan sebagai Warisan budaya dunia tak benda Kan nanti mereka Loh kok begini Nah gitu Dan sebagainya Penundaan dan penolakan kan Pengusulan dari itu warisan budaya tak benda oleh UNESCO terhadap materi-materi yang lainnya Karena kita tahu bahwa pemerintah Indonesia Akan mengusulkan seni lukis klasik kamasan Bali Udah masuk tuh usulnya Tapi belum diusulkan ke UNESCO Yang duluan diusulkan adalah gamelan Nusantara Termasuk gamelan Bali Ya kalau kita terus melanggar seperti ini Kan mereka pasti Apa namanya Akan ya memberikan kita tegoran-tegoran semacam itu Dan jurinya itu Udah di Jepang dari Korea dari Eropa gitu Mereka terus mengamatinya gitu Dan maafkan sekali saya ingin mengatakan Saya sebagai salah seorang narasumber biasanya Sudah mendapat penghargaan dari UNESCO Tahun 1994 Penghargaan yang dinamakan International Music Council dari UNESCO Jadi pribadi saya Ya malu juga gitu Sebagai salah seorang rokok di Indonesia Yang mendapatkan penghargaan International Music Council Award Dari UNESCO tahun 1994 Mewakili Indonesia Dan sampai sekarang memang belum ada yang diusulkan Mewakili Indonesia Mewakili Indonesia Mewakili Indonesia Mewakili Indonesia